Di awal tahun 2024 banyak kabar gembira datang dari pasar gadget Indonesia. Jajaran HP terbaru yang belum lama rilis kini sedang turun harga. Ini tentu menjadi momen yang pas untuk kamu meminang HP terbaru tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Dari fitur canggih hingga performa kencang, HP yang kami rangkum ini tidak hanya menawarkan opsi up to date, tapi juga harga yang lebih terjangkau. Penasaran apa saja HP terbarunya? Simak berikut ini ulasan lengkapnya versi Denzopro. Di daftar yang pertama ada Eitel S23 Plus. Smartphone terbaru ini hadir dengan layar lengkung AMOLED Full HD Plus 6,78 inci dengan lebar lengkungan 59 derajat dan tingkat kecerahan 500 nits. Bicara soal dapur pacu, smartphone ini ditenagai chipset Unisod Tiger T616 fabrikasi 12 nanometer dengan clock speed maksimal 2,0 GHz. HP ini dibekali kapasitas RAM 8 GB dengan menyediakan memori internal 256 GB. Dengan spesifikasi yang dibawanya, HP ini tercatat mampu meraih skor Antutu V 10 di angka 270 ribuan poin. Beralih ke sektor kamera, HP ini hadir dengan kamera utama 50 megapiksel dan fitur autofocus serta kamera depan dengan resolusi 32 megapiksel. Jika kamu tertarik, HP ini mengalami penurunan dari banderol 2,4 juta dan kini bisa kamu dapatkan mulai 2,1 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Vivo V29E 5G. Smartphone ini hadir dengan chipset Snapdragon 695 5G dengan fabrikasi 6 nanometer. HP ini menjamin performa kencang yang dibuktikan lewat skor Antutu yang diraihnya mencapai 400 ribuan poin. Tak hanya itu, smartphone ini juga didukung layar dengan refresh rate 120Hz AMOLED sehingga mampu memberikan pengalaman scrolling layar yang imersif sekaligus tampilan layar yang jernih. Untuk mendukung setiap aktivitas fotografi dan videografimu, smartphone ini menawarkan lensa utama beresolusi 64 megapiksel yang sudah mendukung OIS serta lensa ultrawide 8 megapiksel. Sementara di bagian depan tersemat lensa 50 megapiksel. Keunggulan berikutnya adalah smartphone ini dibekali baterai 4800mAh dan flash charger 44W. Untuk harganya sendiri, smartphone ini bisa kamu dapatkan lebih murah karena turun dari banderol 4,4 juta menjadi 3,7 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Beralih ke hape berikutnya, ada Samsung Galaxy M34 5G. Smartphone ini hadir dengan layar 120Hz Super AMOLED 6,5 inci dan resolusi Full HD+, yang mampu menampilkan konten dengan terang dan jernih. Tak hanya itu, hape ini juga hadir dengan mesin pacu yang didukung Exynos 1280 fabrikasi 5nm dengan dilengkapi RAM 8x128GB. Selain itu, hape ini juga dibekali dukungan baterai jumbo 6000mAh serta fitur 25W fast charging. Pengisian dayanya dari 0% ke 100% hanya membutuhkan waktu 90 menit saja. Untuk sektor kamera, hape ini dilengkapi dengan 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Bicara soal harga, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol 4,1 jutaan kini menjadi 3,5 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu selanjutnya, kamu juga bisa mempertimbangkan Vivo V29 5G. Smartphone ini memiliki performa kencang karena telah ditenagai oleh chipset Snapdragon 778G fabrikasi 6nm yang didukung 2 pilihan memori RAM, yakni 8x256GB dan 12x512GB. Dalam pengujiannya, hape ini mampu meraih skor Antutu Benchmark di angka 544.639 poin. Hasil ini tentu sudah cukup memuaskan untuk sebuah hape kelas menengah. Beralih ke bagian depan, smartphone ini mengusung layar 6,78 inci berjenis AMOLED 120Hz dengan resolusi 1260x2800 piksel. Pada suplai dayanya, hape ini dibekali baterai berkapasitas 4600mAh yang didukung fitur fast charging 80W. Baterainya dapat terisi penuh hanya dalam waktu 17 menit. Jika kamu tertarik, pada varian 8x256GB, hape ini mengalami penurunan dari banderol 5,5 juta menjadi 5,3 jutaan. Sementara pada varian 12x512GB-nya turun dari banderol 7 juta menjadi 6,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut di daftar kelima, ada Realme 11 Pro 5G. Hape ini ditenagai chipset Mediatek Dimensity 7050 dengan fabrikasi 6nm, serta RAM 8x256GB. Berdasarkan pengujiannya, ponsel ini berhasil mendapatkan skor Antutu V9 lebih dari 550.000 poin. Tak hanya itu, hape ini juga menggunakan layar lengkung dengan lebar 6,7 inci berpanel AMOLED 120Hz. Dan resolusi Full HD Plus membuat layarnya mampu menampilkan gambar dengan terang serta jernih yang memanjakan mata. Pada sektor kamera, hape ini juga hadir dengan dukungan dua kamera belakang yang terdiri, dari kamera utama 100MP dan depth 2MP. Terdapat juga fitur 67W Super VOOC yang mampu mengisi daya baterai 5000mAh-nya dari kondisi 0% ke 50% hanya dalam waktu 18 menit. Bicara soal harga, smartphone ini bisa kamu dapatkan lebih murah mulai 4,2 jutaan setelah turun dari banderol awalnya, yakni 5,6 juta. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu hape terbaru yang ke-6 ada Samsung Galaxy M5 4 5G. Pada bagian depan, smartphone ini hadirkan layar dengan lebar 6,7 inci, dilengkapi teknologi Super AMOLED Plus 120Hz dan resolusi Full HD Plus 2400x1080px sehingga dapat menampilkan konten dengan area luas secara terang dan jernih. Di sektor kamera, smartphone ini hadir dengan dukungan tiga kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 108MP, ultrawide 8MP, dan makro 2MP. Sementara kamera depannya memiliki resolusi 32MP. Mengandalkan chipset, buatan sendiri Samsung Galaxy M5 4 5G sudah ditenagai chipset Exynos 1380 fabrikasi 5nm yang dilengkapi RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Untuk harganya sendiri, smartphone ini mengalami penurunan dari banderol 6,5 juta kini menjadi 6 jutaan saja. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu di daftar yang terakhir, ada Tecno Phantom V Flip 5G. Smartphone ini sudah didukung chipset MediaTek Dimensity 8050 fabrikasi 6nm yang juga dilengkapi RAM 8x256GB. Untuk mendukung mesin pacu yang bertenaga. HP ini juga dibekali fast charging 45W, yang sanggup mengisi baterai 4000mAh dari kosong hingga 50% hanya dalam waktu sekitar 15 menit. Layar yang digunakannya pun mempunyai spesifikasi sangat tinggi. HP ini sudah membawa panel utama berteknologi LTPO AMOLED 6,9 inci yang dapat menyesuaikan refresh rate dari 10 hingga 120Hz secara adaptif. Panelnya secara khusus mendukung resolusi gambar hingga Full HD+, dengan tingkat kecerahan sampai 1000 nits. Di bagian belakang, terdapat juga dua modul kamera yang disebut The Planet pada cover screennya. Komposisi dari The Planet terdiri dari kamera utama 64MP dan kamera ultrawide 13MP. Untuk harganya, kini turun dari banderol Rp 9 juta dan kini bisa kamu dapatkan mulai Rp 7,7 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia tujuh HP terbaru yang kini mengalami penurunan harga signifikan versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!